Bismillah Dan yang saya review itu Dari sisi front end ya Yang artinya Kita sama-sama bisa lihat Saya punya sudut pandang seperti ini Angle saya seperti ini Opini saya seperti ini Anda seperti apa Seperti apa Jadinya ya Ya studi kasus Namanya juga studi kasus Ini sudah ke 42 minggu Saya melakukan hal ini Aduh Sudah 42 minggu Saya melakukan hal ini Bagi yang tokonya mau direview Jadi mohon maaf Kadang Kadang yang direview adalah Toko yang memang submit di Google Form Kadang yang tidak Kadang ya suka-suka saya aja Mohon maaf Bagi yang belum direview Tapi kalau ada yang mau Daftar Dan saya gak janji bisa kapan nge-reviewnya Masuk aja ke Google Form Di GaniRozaki.com Oke Nah Video ini saya lagi nge-review Bisnis atau toko Atau gerai apa ya sebutnya Bisnis lah Namanya Mi Gacauan Kenapa? Saya penasaran aja Karena di deket rumah saya Di Cimahi Cimahi Deket rumah saya ada Baru buka Mi Gacauan Baru sebulan lah Kurang lebih Ya saya penasaran aja Siapa sih Mi Gacauan Jadi ya saya guling-guling Tadi sekitar Ya 20 menit Terus saya bikin kontennya disini Apa yang saya dapet Ya mudah-mudahan Buat yang nonton Ya terima kasih yang sudah nonton Mungkin ada faedah Mungkin ada faedahnya Oke pertama Saya tadi searchnya pakai Bing AI Terus saya cari siapa sih yang punya Mi Gacauan Ternyata gak segampang yang saya tahu ya Saya tadi pun sudah cobain googling manual Jadi ada yang bilang nama yang punyanya adalah Haris Kristanto Saya googling-gogling agar dalam orang Solo Lalu ada yang bilang Arief Muhammad Alief Muhammad yang youtuber loh Terus ada yang bilang Anton Kurniawan Ini Anton Kurniawan Apa Katanya CEO Katanya juga Wah jadi bingung gini Terus Oke Ternyata saya gak bisa menemukan Siapa yang Siapa foundersnya Atau siapa yang punyanya Terus saya penasaran investornya siapa Karena kan bikin growth segitu banyak Dan saya Saya perhatikan itu bukan franchise ya Di Bandung aja ada berapa ya Saya kan di daerah Bandung Cimahi ya Yang saya tahu ada satu di Setia Budi Dua di Cimahi Tiga di Buah Batu Empat di Gatsu Empat setidaknya empat Empat gerai Katakanlah kontrakannya satu tahun ya Seratus juta ya Karena pinggir jalan lumayan mahal Ya kan lumayan banget itu Belum di kota lain Belum karyawannya Belum bahan baku dan sebagainya Artinya kan butuh modal yang besar Jadi saya penasaran investornya Jangan-jangan Jarum Jangan-jangan Salim Group Jangan-jangan Sinarmas Jangan-jangan Apa lagi yang Apa Tepikong Tepikong Ya jangan-jangan Jangan-jangan orang-orang itu Karena kan bisa ketahuan Kalau misalkan Oh Salim Salim Group Kebayang Oh Salim Group Langsung kebayang Beli-beli Ticket.com Siapa Abnormal dan sebagainya Terus kalau misalkan Sinarmas Kebayang Oh gitu lah Ya gitu Jadi penasaran aja Ternyata gak ditemukan juga Siapa sih Investornya Megacohan Oke Kata si BNI Saya tidak menemukan informasi Mengenai investor Megacohan Sudah Saya coba googling juga gak nemu Googling manual Karena si Bing AI ini Dia googling terus Dia mengintisarikan ke kita Dan saya googling manual juga gak nemu Terus nama PT nya adalah PT Pestapora Abadi Wah Gawat ini kalau memang Nama Kalau Ini opini saya ya Nama adalah doa ya Karena Nabi Muhammad juga Memberikan nama Nama yang baik Ya begitulah Pestapora Pestapora Abadi Kalau Pestapora terus-terusan Pestapora itu kesannya negatif Kalau dari sisi saya ya Karena Ya kita kan gak harus Pestapora Kadang kita harus Prihatin Kita harus Beribadah Gak harus Pestapora terus-terusan Karena Pestapora Abadi Ya begitulah PT Pestapora Abadi namanya Lalu saya tanya lagi Maaf pemegang saham Siapa pemegang saham PT Pestapora Abadi Kata Bing AI Saya tidak menemukan informasi Blah-blah-blah Oke lah Lalu saya minta Bing AI Berikan saya 10 info penting Dari PT Pestapora Abadi Ini juga ternyata Gak penting-penting amat Maksudnya udah tau gitu Namanya Di bidang minuman Makanan minuman Terus si Bing AI bilang Memiliki 3.000 karyawan Tapi di bawah Dibilang Pestapora Abadi memiliki 51-200 karyawan Dari LinkedIn Satu dari Jobstreet Satu dari LinkedIn Mana yang valid Gak tau Lalu Ternyata dia berdiri Dari 2016 Saya googling manual Memvalidasi Benar gak sih Dari 2016 Karena saya Awalnya mengira Ini perusahaan Perusahaan Anak kemarin sore Baru Baru 2023 Saya kira gitu Ternyata dari 2016 Saya nemu di Wikipedianya Di website-nya Jejak digitalnya Memang lumayan 2016 Itu abnormal Setahu saya 2015 Saya pribadi Full time Bisnis 2016 juga Berarti bukan Anak kemarin sore lah Beliau ini Si Pestapora Abadi Karena udah Setidaknya di atas 5 tahun Karena di atas 5 tahun Dibilang Mulai masuk ke Masa sustain Belum sustain Mulai masuk ke Masa sustain Lalu Ini Migacuan Awalnya Utamanya di Provinsi Jawa Timur Jawa Tengah Bali Oke Pangsa-pesarnya Anak muda PT Pestapora Abadi Menyadikan tempat Bersantap Fasilitas yang nyaman Membukakan lawakan kerja Sekitar 4,5 juta Sampai 6 juta Per bulan Gede juga Kalau ini bener Gede juga ya 4,5 sampai 6 Mulai dari Waiters Mungkin 4,5 Gede banget PT Pestapora Blah-blah Gak penting PT Pestapora Berdiri kota Malang Jawa Timur Tadi di Solo Oh Solo Katanya Owner yang Mas Haris Kristanto Saya juga ada temen-temen Sama Mas Haris Kristanto Tapi orang Semarang Tadi saya kira beliau Mau saya kontak Oh Ini dari Solo Bukan Semarang Oke Ini hasil Reset singkat Saya pakai Bing AI Dengan Saya bumbui Googling manual Hasilnya Gak terlalu memuaskan Sebetulnya Cuman Ada beberapa hal Yang bisa saya Tangkep Pertama Raksasa kan tumbang Apnormal itu tumbang Kenapa saya bilang Raksasa Apnormal itu viral banget Sama Mungkin sama Seperti viralnya Migacuan sekarang Terus Apnormal diberi oleh Salim Group Salim Group Ya Salim Group Gede banget BCA Jarum Ya pokoknya Gede banget lah Terus Tumbang Terus Muncul Raksasa baru Namanya Migacuan Ternyata Awalnya Tadi saya udah bilang Dikirain Baru anak kemarin Sore Ternyata dari 2016 Migacuan Muncul Raksasa baru Ternyata mungkin Sudah lama Ini Kok baru sekarang Kok baru sekarang Dia viral Baru sekarang Dia muncul Dimana-mana Kenapa Atau mungkin Sayang kudet Sayang kurang update Jadinya Tadinya saya pikir Migacuan ini Mungkin easy gum Easy go Ini sudah confirm ya Kalau di bisnis itu Kalau tiba-tiba ada yang Viral tiba-tiba Terus Hilangnya juga tiba-tiba Contoh Yang viral Alif Cepmec Kemana coba sekarang Dia bisnis apa Terus Siapa lagi Dia apa Ngerjain apa sekarang Terus Ada yang Sudah dimang oleh Yang ngomong kasar itu Naik Turun lagi Terus Siapa lagi Ah gitulah Pokoknya banyak kasusnya Tapi ada juga kasus yang Easy come Dan stay Contohnya yang Saya paling suka Walaupun saya gak ngikutin ya Kayak Ayu Ting Ting Saya salut sama Ayu Ting Ting Karena Ayu Ting Ting kan Awalnya viral Kalau dia alamat palsu Ternyata dia bisa keep up Sama dunia entertain Sampai sekarang masih eksis Sedangkan banyak Artis-artis Dadakan lainnya yang Belum juga 6 bulan Sudah hilang Sudah hilang Sudah mungkin jatuh miskin Dalam tanda kutip Padahal Ya padahal sayang sekali Makanya yang paling penting itu Ya belajar terus Tumbuh terus Begitulah Lalu terus saya Mengarang aja Jadi mengarang FNB 1.0 Biar gaya-gaya startup gitu FNB 1.0 adalah Rasa yang penting Tempat gak penting Jadi Kita ngejar makanan Misalkan Apa ya Ya makanan dimana gitu Yang penting Rasa tempat Gak penting Tempatnya Panas kayak tempatnya Bau apa Kayak jauh Kayak tempat Gak penting Low FNB 2.0 Tempat penting Paling penting Rasa gak penting Kenapa? Contoh ya Si abnormal ini salah satunya Jadi tempat paling penting Karena di abnormal itu Saya ingat banget Waktu zamannya viral itu Kenapa dia rame? Karena Nyaman buat anak muda Anak muda bisa main kartu Main uno Ya terus Bisa upload facebook Instagram Dan sebagainya Tempat penting Rasanya gimana? Dulu FNB awal-awal Ya itu doang Setau saya Indomie Memang Murah kan Indomie Dan rasanya kan Kita udah tau semua Tapi lambat laun Jadinya Kopi Jadi ada Signature-nya Dan seterusnya Tapi awalnya Tempat yang sangat penting Rasa mungkin gak terlalu penting FNB 3.0 Gak perlu tempat Ya itu Mulai ada Ghost Kitchen Yang gak perlu tempat Gak perlu tempat orang Untuk dine in Jadi masak terus kirim Pake go food Grab food Dan sebagainya Dan sekarang FNB 4.0 Yang saya lihat ya Ini mengarangnya saya ya Rasa penting Tempat penting Murah juga penting Kenapa rasa penting? Ya contohnya si Migacuan Karena ada nama mie-nya Saya belum pernah nyobain Cuman saya tadi googling Jadi Salah satu Key selling point mereka adalah Rasa Bukan tempat Tapi tempatnya bagus Jadi banyak yang Foto-foto tempatnya Instagramable Dan estetik lah gitu Oh tempatnya bagus Gak main-main Ngedekornya Dan katanya juga murah Berarti ini gabungan FNB 4.0 Sekarang Rasa tempat murah Jadi rasa doang Udah banyak lah Orang yang Juga bikin restoran Tempatnya Apek Jauh Gak nyaman Kadang sendoknya juga Gimana Tapi rasanya enak Mau gimana lagi Ya ini si Migacuan Termasuk Mixway Mixway juga saya lihat Ya rasa Enak sih memang Cuman Saya khawatir Jadi obesitas Terlalu sering makan Mixway ya Emang enak sih Terus Tempat juga Saya rasa cukup nyaman ya Mixway Kalau saya bawa keluarga Juga cukup nyaman Ber AC dan sebagainya Nyaman lah Murah Relatif murah Makanya Migacuan Mixway FNB 4.0 Versi Gani Rozaki Versi mengarangnya saya Begitulah Jadi seru-seruan aja Dan Saya salut sih Salut sama Migacuan Saya penasaran sih Pengen datang Sebetulnya Karena selalu lewat Kalau pulang selalu lewat Tapi ngantrinya itu Ya Allah Parkirnya Macetnya Ngebayangin aja Udah Udah Males sendiri Tapi Kalau go food gimana Saya lagi berpikir Go food aja apa Penasaran aja Migacuan tuh Apa sih kelebihannya Apa go food aja Ya begitu Ini tidak ada promosi Tidak di endorse Dan Ya Ya Studi kasus aja Dan seru-seruan aja Menurut-menurut ada manfaatnya Kalau ada yang nonton sampai akhir Oh makasih banget Kalau gak ada juga gak apa-apa Karena ya ini Cuma dokumentasi Studi kasus saya Sekian aja Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya